Intro Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio Dan di video kali ini gue akan berbagi tips untuk mencegah dan mengusir maling Oke, sebelum kita bikin konten tutorial maling Ada baiknya kita bikin dulu nih tips untuk mencegah dan mengusir maling dari rumah kita Jadi kita bikin yang baiknya dulu baru yang gak baiknya nanti belakangan ya Nah, jadi disini gue akan bahas 4 faktor yang perlu kita lakukan untuk bisa mencegah dan mengusir maling dari rumah kita nih guys Faktor pertama yaitu membuat mental maling down Faktor kedua yaitu memperlambat kerja maling Yang ketiga mengamankan atau menyelamatkan storage Dan faktor keempat yaitu keamanan pendukung atau keamanan pihak ketiga Nah, langsung aja kita mulai dari faktor yang pertama yaitu membuat mental maling down Ya guys, jadi disini kalau misalkan ada maling itu dia pasti bakal mencari target rumah yang sekiranya gampang untuk dia jebol ya Jadi ya otomatis dia bakal mencari rumah yang dindingnya atau konstruksi bangunannya itu lebih rentan Atau levelnya masih level awal ya, level bawah gitu Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita perlu mengupgrade kekuatan dari konstruksi bangunan rumah kita Biar rumah kita gak jadi target utama si maling Gak mencuri perhatian buat si maling itu ya Nah, disini kan ada beberapa jenis tingkatan untuk mengupgrade level bangunannya Atau disini disebutnya itu enhancement ya Jadi ada 4 level Level 1, 2, 3, dan 4 Nah, biasanya kalau kita bangun rumah pada awal-awal itu Rumahnya itu masih level 0 ya Konstruksi bangunan itu masih dasar itu Itu masih kayak dinding yang bolong-bolong itu ya Nah, maka kita nantinya bisa mengupgrade dinding itu menjadi yang lebih bagus lagi dan lebih kuat lagi Nah, ini gue akan kasih lihat nih Untuk yang upgrade atau enhancement yang level 1 ini dia Nah, ini bisa kita dapatkan resepnya Atau dia bisa kita bikin nanti ketika rumah kita mencapai level 2 Ini enhancement yang level 1 ya Ini dia Kemudian ada lagi yang level 2 Nah, kalau yang level 2 ini dia Konstruksi bangunannya itu materialnya tetap masih kayu juga Cuma dia lebih kuat lagi Dan warnanya kalau nggak salah itu agak putih Agak kekuning-kuningan gitu ya Lebih terang gitu warnanya daripada yang level 1 nya Nah, untuk membuka resep yang level 2 ini Itu rumah kita harus mencapai rumah level 3 dulu Nah, itu dia Nah, kemudian ada lagi yang enhancement level 3 Nah, ini dia materialnya berupa batu ya Ini seperti yang gue pakai di rumah gue Seperti yang ini nih Itu juga Ini juga ya Nah, ini dia Yang enhancement level 3 ini bisa kita bikin ketika rumah kita mencapai rumah level 5 Kita bisa bikin yang ini nantinya Dan kemudian ada level 4 yang terakhir untuk sekarang ini ya Nanti kalau rumahnya upgrade level baru lagi gue nggak tahu ada lagi atau nggak ya Nah, untuk bikin yang level 4 ini Rumah kita harus mencapai rumah level 7 Nah, ini kalau ya sebenarnya tinggal di ini aja sih ya Kalian kalau udah punya enhancement nya ini Tinggal di ini aja dipasang aja Build, klik di build dan enhance Nah, pilih itu mau di update ke level berapa Ini kan level 3 Nah, ini harus di update ke level 4 next nya Nah, itu dia ya tinggal di klik aja nih Nah, itu yang conteng gitu dia Dan kalau bikinnya itu bisa di mesin material bench Ini dia mesinnya untuk bikin si upgrade bangunan level 1, 2, 3, dan 4 Nah, selanjutnya poin kedua dari faktor pertama ini Yaitu dinding rumah kita itu dikasih wallpaper Contohnya kayak gini nih ya Fungsinya apa dikasih wallpaper Sebenarnya buat nutupin dinding rumah kita Kalau misalnya dinding rumah kita itu masih material kayu ya Level 1 ataupun level 2 Itu dipasang wallpaper yang Wallpapernya itu bahannya seperti kayak gini Batu-bata misalnya ya Atau batu yang warna abu-abu Itu kan bakal menyamarkan level dari si konstruksi bangunan yang sebenarnya ya Jadi kalau maling lihat Wah, rumahnya ada wallpaper nih ya Berarti dia bakal mikir Kalau rumah kita itu dindingnya pasti udah kuat ya kan Otomatis ya dia bakal skip rumah kita nantinya Jadi ya kita bisa manfaatkan si wallpaper ini Buat ya mengantisipasi maling Biar mikir kalau rumah kita itu dindingnya kuat ya Padahal dindingnya masih kayu gitu ya Ya ini trik untuk penyamaran lah Dan wallpaper itu bisa beli di toko material ya Lanjut faktor yang kedua yaitu memperlambat kerja maling Nah, disini ada dua poin Yang pertama mendesain bangunan rumah kita Jadi bangunan anti maling Dan yang poin keduanya itu pasang perangkap di rumah kita Nah, untuk yang mendesain bangunan anti maling Ini kita bisa bikin rumah kita itu tertutup rapat ya Jangan banyak celah ataupun jendela Dan jangan terlalu terbuka Biar si maling itu nggak bisa ngintip Seperti apa keadaan di dalam rumah kita ya Jadi ya otomatis itu bisa memperlambat kerja si maling ya Contohnya itu kayak gini Ini lantai satunya ini tertutup rapat banget Dan nggak ada pintu ataupun jendela disini ya Nah, selanjutnya kita bisa desain bangunan rumah kita itu Dibikin banyak sekat dan pintu di bagian dalam Terutama di lantai dasarnya Nah, ini gue ambil contoh dari rumah Eh, dari base clan yang ada di Charlestown ini ya Nah, ini disini di dalam itu dia banyak sekat-sekat Nah, ini dia seperti ini Disekat dan dibikin pintu buat kita masuknya Jadi kalau maling kan nggak bisa akses pintu ya Harus di jebol dulu Nah, ini bisa memperlambat kerja si maling Kalau kayak gini dia otomatis bakal nyari-nyari Wah, ini kayaknya bisnis serang nih Dia nyari-nyari di mana itu lokasi storage-nya Dan ataupun dia nyari tangga gitu kan Kalau disini cuma ada satu tangga Buat naik ke lantai dua misalnya kan Nah, ini banyak banget sekat-sekat kayak gini Otomatis tuh maling bakal frustasi ya Buat jebolin kalau banyak dinding kayak gini Dan banyak pintu gini guys Jadi, ini bisa kita manfaatkan desain seperti ini Untuk mengamankan rumah kita dari si maling ya Nah, ini contohnya guys Disini pakai tangga untuk naik ke lantai dua Dan di sekitar tangga ini Di lantai satunya itu Dikelilingi sama sekat-sekat dan banyak banget ya Jadi, untuk melindungi tangga untuk naik ke lantai duanya Dan kalau bisa sih pakai lift ya Karena lift itu dia maling nggak bisa mencet tombol liftnya Nggak bisa naik turun pakai lift Jadi, ya biasanya sih lebih aman ya Kalau kita pakai lift buat akses naik turun Tiap lantai di rumah kita ya Nah, perlu diingat juga nih guys Jangan dibikin balkon kayak gini di rumah kita ya Karena ini bisa di jebol dan dipakai climbing rope Nanti sama maling Jadi, maling bisa naik ke atas ini Pakai tali gitu Jadi, dia harus jebol dulu nih Lantainya di jebol Dan dia bakal pasang climbing rope Dan dia bisa naik ke lantai atasnya ya Jadi, jangan dibikin kayak gini guys ya Itu bahaya banget ini ya Dan jangan lupa juga Lantainya itu harus di upgrade Bagus banget ya Sampai yang tingkat paling tinggi yang kalian punya lah Di upgrade ya Karena memang lantai bisa di jebol untuk dipasangin tali ya Buat naik Jadi, ya itu harus dipikirkan juga Kalau model balkon yang putih ini sih Nggak masalah Ini nggak bisa di jebol ya Yang bisa itu yang lantai kayak gini Nah, ini bisa di jebol Terus, ini juga bisa di jebol nih Nah, jadi jangan bikin kayak gini lah ya Kalau bisa di rumah kalian Nah, untuk mengatasi maling yang pakai climbing rope itu Kalian bisa bikin rumah kalian itu Lantai satunya atau dibangunnya itu Mungkin di skip satu lantai kayak gini ya Ini satu, dua Ini tuh mungkin lebih sedikit mengantisipasi aja ya Mungkin maling nggak bakal mikir buat menjebol lantai atas itu Katanya sih bisa ya sampai lantai lima Cuma, gue sendiri sih belum coba itu Climbing rope bisa nembus sampai lantai berapa Kalau dipasang dari bawah kayak gini ya Ya, kira-kira gitu Nah, poin terakhir untuk memperlambat kerja maling Yaitu memasang perangkap di rumah kita Jadi, ada beberapa tipe atau jenis perangkap Yang bisa kita dapatkan dari mesin gacha ya Jadi, kita harus gacha Dan kita lihat disini ada beberapa macam perangkap Atau jebakan atau trap lah ya Misalnya yang ini nih Jadi, ini tuh kayak sarang lebah gitu Jadi, fungsinya dia itu nanti Lebahnya itu bisa nyerang si maling yang masuk ke rumah kita Dan ini juga ada petrol can ya Jadi, pokoknya jenis-jenis defense lah kayak gini ya Nih, misalnya ada wall electric ya kan Terus buat nyetrum itu Dan ada cage Nah, ini dia semacam apa ya Kurungan gitu Jadi, kalau nanti malingnya nginjek Lantai yang cage-nya ini Dia bakal keluar kurungan gitu Buat ngurung si malingnya Nanti malingnya bakal terperangkap di dalam cage ini ya Nah, atau bisa juga dikasih X-wall bomb nih Ini kayak ranjau Jadi, dipasang di lantai Dan nanti kalau malingnya dekat dengan bomb itu Dia bombnya bakal meledak ya Nah, lanjut ke faktor yang ketiga Yaitu mengamankan atau menyelamatkan storage Nah, di sini kita bisa tempatkan storage Atau lemari yang isinya barang-barang penting Itu di lantai paling atas yang ada di rumah kita Atau di tempat yang paling aman dan tersembunyi Pokoknya tempatnya tertutup dan sangat-sangat aman ya Lemari yang isinya barang penting taruh di sana Dan kalau bisa sih dilengkapi juga dengan perangkap ya Misalnya tadi ada X-wall bomb Terus ada lebah juga Ya, pokoknya macam-macam ya Jadi, dia udah tersembunyi, aman, dan juga ada perangkap Jadi, pertahanan untuk pelindungan storage atau lemari yang penting itu Bakal lebih kuat nantinya ya Nah, untuk faktor yang keempat Yaitu keamanan pendukung atau pihak ketiga Keamanan pihak ketiga ya Contohnya itu bisa kita siapkan anjing penjaga di rumah kita Jadi, di sini kan ada dog house Nah, ini papan ini Di sini kita bisa tempatkan anjing buat menjaga rumah kita Dan si anjing itu ada skill yang buat menjaga rumah ya Buat guard Nah, ini di click guard aja Itu nanti dia bakal Nah, ini nggak bisa anjing gue ini ya Sekarang kayaknya kita boleh deh lihat skill anjing yang buat menjaga rumah ya Kita ke kota 101 dulu Nah, kita cek di NPC Maltilda Anak kecil ini di kota 101 Dan kita cek pet attribute Dan ini dia ada Guard Dogs Nah, ini dog ini akan bisa menjaga rumah kita Dan kayaknya bisa meningkatkan power dari pertahanan rumah kita ya Jadi, ya itu dengan menyiapkan anjing penjaga Ya, bisa membantu untuk mengamankan rumah kita juga Nah, selanjutnya itu join clan ya Ini poin selanjutnya Kita harus join clan Ini disarankan biar Kita ada bantuan pengamanan dari teman-teman yang ada di clan kita ya Kalau join clan itu pergi aja ke NPC Billy Ya, ini dia NPC Billy Dan talk sama si Billy Dan silahkan kalian join clan disana Cari aja clan yang tersedia ya Nah, kalau udah join clan Kalian pilih lokasi rumah kalian itu Yang sekiranya paling dekat dengan kota clan Atau city hall clan ya Jadi, nanti kalau rumah kita diserang sama maling Itu bakal ketahuan dari orang-orang Atau teman clan kita yang ada di city hall atau di kota ya Contohnya ini rumah gue Ini rumah gue itu percis banget di belakang city hall clan ya Ini dekat banget dengan kota clan Dan sampai sekarang sih Gue disini belum pernah kemalingan satu kalipun ya Jadi, lokasi rumah gue ini Kayaknya lokasi yang paling aman untuk wilayah clan Ini kalau kita lihat di map Itu dia, ini dia rumah gue disini ya Pokoknya kalian pilih aja lokasi mana yang paling dekat dengan clan Nah, itu dia guys Tips untuk mencegah dan mengusir maling dari rumah kita Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan Kalau ada yang salah silahkan di koreksi bersama Dan setelah video ini Kayaknya kita akan bikin konten tentang maling Sekian dari gue Thanks buat yang udah nonton Like, comment, dan subscribe Silahkan di share Semoga berguna Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax